Sakit hati seorang wanita jelib empat. Ketika tiba di depan pondok kayu kasar yang menjadi tempat tinggal mereka, Cui Hang melihat suhunya sudah duduk bersilah di depan rumah, tidak seperti biasanya karena pada saat seperti itu biasanya gurunya itu masih bersama di di depan kamarnya dan baru akan keluar kalau ia sudah memberitahukan bahwa makanan siang telah tersedia. Dan gurunya itu Mi mandang kepadanya dengan matanya yang kecil mencorong itu dengan sinar aneh. Agaknya gurunya Mi lihat perubahan pada wajahnya yang kemerahan, pada sinar matanya yang berapi itu. Cui Hang, apakah yang telah terjadi suhu, Teo Chu seperti yang telah Teo Chu katakan ketika berpamit pagi tadi, pergi menjual ikan kering dan membeli bumbu-bumbu dan kain hitam untuk pakaian kita. Sayang benang hitamnya habis dan tidak ada yang menjual suhu, terpaksa nanti Teo Chu menjahit dengan benang merah, bukan itu maksudku. Engkau penuh dengan semangat berapi, penuh kemarahan. Apakah engkau telah Mi membunuh orang? Cui Hang terkejut. Tidak suhu. Mana berani Teo Chu Mi langgar sumpah Teo Chu sendiri? Teo Chu tidak Mi membunuh orang, hanya Teo Chu menghajar seorang laki-laki yang kurang ajar terhadap Teo Chu, apa yang dia lakukan? Dan apa pula yang telah kau lakukan? Dia kurang ajar terhadap Teo Chu, tidak Teo Chu layani, akan tetapi dia berani merabat tubuh Teo Chu. Teo Chu mematahkan tangan itu dan melemparkannya akan tetapi tidak Mi membunuhnya, lalu Teo Chu pulang, kakek itu mengangguk-angguk, Mi mandang muridnya dan berkata, Cui Hang, sudah berapa lama engkau menjadi muridku Teo Chu tidak dapat menghitung tepat, akan tetapi kurang lebih tujuh tahun, nah, bersiaplah, mari kau hadapi serangan-seranganku. Ini merupakan latihan terakhir, kalau lulus engkau boleh pergi, kalau tidak lulus engkau harus menemani aku sampai aku mati, tiba-tiba kakek itu bangkit berdiri. Dia M.D.M. Chuwi Hang terkejut mendengar ini. Suhunya sering mengajak latihan dan kadang-kadang menyerangnya dengan sungguh-sungguh, akan tetapi dalam batas-batas latihan. Kini, Suhunya ingin mengujinya, sebagai latihan terakhir dan yang mengejutkan hatinya adalah kalimat terakhir itu. Kalau ia lulus, ia boleh pergi, kalau tidak lulus, ia harus menemani Suhunya itu sampai Suhunya mati. Jantungnya berdebar keras, inilah saat yang dinantinantikannya selama ini, yang ditunggunya dengan menyabarkan hatinya. Agaknya pelajarannya sudah tiba di saat terakhir, sudah tamat. Teocu menaati peintah Suhu, katanya dan ia pun menyingkirkan buntalan itu, lalu berdiri tegak, menghadap Suhunya, kedua tangan lurus ke bawah di kanan kiri tubuh, kedua kaki rapat. Inilah kuda-kuda yang aneh dari Toat Beng Kun. Gurunya juga memasang kuda-kuda yang sama. Mereka berdua itu saling berhadapan dengan berdiri tegak seperti patung, dengan kedua tangan merapat di kanan kiri dan kedua kaki juga merapat. Pasangan kuda-kuda yang lucu sekali, akan tetapi jangan dikira bahwa kuda-kuda seperti ini lemah. Biarpun pemasangan kuda-kuda itu demikian kaku, akan tetapi kaki dan tangan ini dapat bergerak setiap saat ke segala jurusan, baik ketika menghadapi serangan maupun ketika menyerang. Keistimewaan kuda-kuda ini adalah sukar bagi lawan untuk menduga ke arah mana kaki dan tangan akan bergerak dalam serangan pertama. Lihat serangan tiba-tiba kakek itu berseru dan mulai lada menyerang dengan cepat, kuat dan dasyat sekali. Namun, Cui Hang sudah siap siaga dan kemanapun gurunya menyerang, ia selalu dapat mengelak atau menangkis dengan tepat sekali. Dan gadis itu pun tidak sungkan-sungkan lagi, hal yang diperbolehkan dalam latihan itu, dan ia pun nimalah serangan gurunya setiap kali terbuka kesempatan baginya. Terjadilah serang-menyerang antara guru dan murid itu. Kakek itu tidak main-main, milainkan mengeluarkan semua keahliannya dan mengerahkan semua tenaganya. Juga Cui Hang tidak bersikap sungkan dan burunya itu dianggap seorang lawan yang harus dilawannya mati-matian. Diam dia M. Toat Beng Hekmo merasa kagum, bangga dan girang sekali. Tidak percuma selama tujuh tahun menggembeleng muridnya ini. Biarpun dia berkelahi sungguh-sungguh, namun dia sama sekali tidak mampu mendesak muridnya dan setelah mereka bertanding selama seratus curus, napasnya sendiri mulai terngah-engah sedangkan muridnya masih sedar bugar. Hai ii it, tiba-tiba kakek itu berseru keras dan tahu-tahu tongkat hitam sudah berada di tangannya. Dia menyerang dengan tongkatnya, memukul ke arah kepala Cui Hang. Gadis ini cepat mengelak dengan melempar diri ke kiri. Tongkat itu menyambar, dekat sekali dengannya dan agak lambat sehingga mimikat orang untuk menangkap dan mencoba merebutnya. Namun Cui Hang tidakkah mau melakukan ini. Ia tahu bahwa itulah satu di antara keampuhan ilmu tongkat Toat Beng Kowaitung. Nampak begitu mudah dirampas, akan tetapi sekali lawan merampasnya, tentu dia akan terkena hantaman tongkat itu sendiri. Tongkat itu menyambar ke bawah, mim babat kedua kakinya. Cui Hang me lompat ke atas dan berjungkir balik ke belakang. Akan tetapi tongkat itu terus mengejar sehingga terpaksa ia mim buat jungkir balik berkali-kali makin mendekati pohon yang berada di sebelah kanan pondok. Ketika tongkat itu masih terus mengejar, Cui Hang tiba-tiba melempar tubuh ke belakang dan bergulingan di atas tanah, menuju ke pohon. Ketika tiba di bawah pohon, tiba-tiba ia mengeluarkan suara milengking dan tangannya bergerak. Segenggam pasir dan tanah menyambar ke depan, ke arah muka Toat Beng Hekmo. Kakek ini tentu saja tidak mau kalau metu atau hidungnya kena sambaran pasir dan tanah. Dia mi loncat ke samping menghindarkan diri. Akan tetapi pada saat itu, Cui Hang sudah mi loncat ke atas, menyambar sebatang dahan pohon sebesar lengannya. Terdengar dahan patah dan ketika meloncat turun kembali, gadis itu sudah mi megang tongkat dari dahan pohon yang masih ada daunnya pada ranting-ranting kecil. Hai ii Cui Hang berteriak, menggerakkan tongkatnya dan berhamburanlah ranting dan daun-daun itu sehingga dahan itu kini gundul dan berubah menjadi sebatang tongkat yang menjaki senjatanya. Bagus gurunya mi muji kagum dan menyerang lagi. Cui Hang menangkis dan balas menyerang. Kembali guru dan murid itu saling serang dan kedua tongkat mereka berkali-kali saling bertemu mengeluarkan bunyi tak, tuk, tak, tuk. Keduanya bergerak cepat sehingga tubuh mereka lenyap terbungkus sinar kedua senjata itu. Kembali seratus jurus telah lewat dan toat Deng Hekmo sudah merasa lelah. Tiba-tiba dia meloncat jauh ke belakang dan berseru, Cui Hang, kau lulus Cui Hang girang bukan main, mi muang tongkatnya dan cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gurunya. Su Hee, Teo Chu mengaturkan terima kasih atas segala budi Suhau yang telah mimbing-mbimbing Teo Chu selama tujuh tahun ini. Teo Chu tidak akan mampu mi malas budi kebaikan Suhau. Hi Em Em, aku pun teidak mengharapkan balasan, Cui Hang. Asal saja engkau mi megang teguh sumpahmu, tidak mi lakukan pembunuhan, berarti engkau telah mimbalas budi itu, Teo Chu pasti akan mi megang teguh sumpah Teo Chu. Bagus, kalau begitu kau perilah turun gunung, muridku, tapi, Suhu. Suhu sudah tua, bagaimana Teo Chu tega meninggalkan Suhu hidup sendirian di sini? Siapa yang akan menanak nasi untuk Suhu, mim buatkan minuman hangat? Siapa yang akan merawat Suhu kakek itu menyeringai dan mulutnya menjadi sebuah guha kecil menghita em. He he, engkau ini mim buat diriku menjatimanja saja. Sebelum ada engkau, aku pun hidup sendirian dan mampu merawat diri sendiri. Pula, setelah engkau pergi, aku pun hendak pergi dari sini. Sudah bosan aku terlalu lama tinggal di sini. Pergilah dengan tenang, muridku, engkau berhak untuk menikmati hidup di dunia ramai, Cui Hang mi beri hormat laki lalu mengusir keharuan hatinya yang tiba-tiba saja muncul. Ia tidak pernah merasa cinta kepada gurunya ini dan ia bahkan ingin menguasai ilmu silat tinggi. Akan tetapi setelah secara tiba-tiba gurunya mengambil keputusan bahwa ia telah selesai belajar. Mim perbolahkan turun gunung, setelah secara tiba-tiba mereka hendak saling berpisah, timbul juga keharuan itu di dalam hatinya. Baru terasa olehnya betapa selama tujuh tahun ini, tanpa mengenal lelah, kakekka ini mi latihnya dengan ilmu silat yang hebat dan biarpun tak pernah memperlihatkan sikap kasih sayang, namun dari ketekunan kakekka itu saja ia pun kini dapat melihat dengan jelas bahwa kakek itu amat sayang kepadanya. Dan selama hidup bersama tujuh tahun itu, teat beng hekmo yang sudah mi lepas budi, mi memberikan ilmunya yang tinggi, sebaliknya ia tidak pernah mi memberi apa-apa. Suhu, teocu akan selalu ingat kebaikan-kebaikan suhu dan tidak akan melanggar sumpah teocu. Selamat tinggal, suhu, harap suhu menjaga diri baik-baik, selamat jalan, muridku. Engkau lah yang harus menjaga diri baik-baik dan ingatlah bahwa ilmu silat ada batasnya dan betapapun tinggi ilmu kepandayanmu, masih ada orang-orang lain yang let ilihai laki. Karena itu, jangan terlalu mengandalkan ilmu silat. Kecerdikan dan kewaspadaan selalu lebih berguna daripada sekedar kekerasan ilmu silat, cuihang lalu turun dari puncak, mim bawa buntalan trisi dua setel pakaian hitamnya, dan juga mim bawa bekal daging kering dan roti yang tadi dibelinya di dusun. Sebagian belanjaannya ditinggalkan untuk suhunya. Hanya sebentar saja rasa keharuan karena berpisah dari gurunya itu menyelubungi hatinya. Setelah ia tiba di lareng gunung, melihat ke bawah, melihat dunia yang luas terbentang di bawah kakinya, mim bayangkan betapa ia mulai sekarang hidup seorang diri, bebas lepas seperti seekor burung di udara, hatinya berdebar penuh ketegangan dan kegembiraan, lah sudah bebas, berarti boleh berbuat apa saja sesuka hatinya sendiri. Dan tentu saja ia harus pergi mencari musuh-musuhnya. Itulah tujuannya mim pelajari ilmu silat. Bahkan itulah tujuan hidupnya, karena kalau bukan untuk mim balas dendam, tentu ia sudah mati mim bunuh diri. Untuk apa hidup mim nanggung aib, malu dan penghinaan yang sedemikian hebatnya, menderita kesengsaraan yang demikian mendalaen? Ia harus membalas dendam. Tanpa disadarinya, ia berjalan sambil mengepal kedua tangannya dan bibirnya bergerak-gerak, akan tetapi suaranya hanya terdengar oleh dirinya sendiri, karena hanya hatinya yang berbisik melalui gerak bibirnya, Jahanam Keparat Pui Kicong, Gantek Un, K.O. Chai San, dan Loti, tunggulah pembalasanku. Kemudian gadis ini pun mim percepat langkahnya, dengan penuh semangat ia lalu turun gunung menuju ke kota Tianjin. Kalau dibandingkan dengan tujuh tahun yang lalu, sukarlah mengenal darah remaja putri guru silat Kim Sook itu. Kim Kui Hang kini bukan seorang gadis remaja lagi, bukan setangkai bunga yang sedang mulai mikar kuncupnya. Ia kini seorang gadis yang dewasa, berusia 22 tahun lebih seorang gadis bertubuh remping dan padat, makin menonjol kuk lengkung tubuhnya oleh pakaian serbah hitam yang ketat dan ringkas itu. Di dagunya masih nampak tahil alat kecil yang mim buat dagu itu nampak manis sekali. Sepasang matanya lebar dan jeli, bahkan kini mimancarkan sinar yang mencorong taja M. Mulutnya bahkan lebih indah daripada dahulu, kini mulut itu nampakkah selalu segar masah kemerahan, dengan bibir yang dapat bergerak secara hidup dan mengemaskan, seakan-akan menantang dan menjanjikan kegairahan yang penuh nikmat. Mulutnya itu merupakan bagian yang paling manis dan indah dari wajah gadis ini. Selain buntalan di gendong di punggungnya, ia tidak mim bawa apa-apa lagi. Tidak ada apapun padanya yang mim bayangkan bahwa ia adalah seorang gadis yang memiliki ilmu silat tinggi. Ia tidak akan menarik perhatian orang sebagai seorang ahli silat, akan tetapi jelas bahwa seorang gadis seperti Cui Hang akan selalu menarik perhatian kaum pria karena gadis itu. Cantik jelita dan manis sekali. Justru pakaiannya yang serbah hitam dan amat sederhana itulah yang membuat kecantikannya menonjol, kemulusan kulit yang kutih kuning itu nampakkah jelas dan membuat ia berbeda daripada wanita lain. Akan tetapi tentu saja Cui Hang tidak menyadari hal ini sebelum ia terjun dalam dunia ramai. 020 perubahan besar terjadi di mana-mana, juga di Tianjin semenjak ditinggalkan selama 7 tahun oleh Cui Hang. Dalam waktu 7 tahun itu telah terjadi banyak sekali peristiwa penting. Bukan hanya diri Cui Hang yang berubah banyak sekali, akan tetapi juga keadaan dalam negeri telah mengalami perubahan. Karena lemahnya Kaisar Beng Tiau terakhir, yaitu Kaisar Chung Chen, yang menjati seperti boneka di tangan para pembesar TKM, kebiri, pemerintahan yang penuh dengan para pejabat korup itu menimbulkan kekacauan dan pemberontakan di mana-mana. Mereka yang merasa kecewa dengan pemerintah yang lemah dan korup itu memberontak dan yang paling terkenal adalah pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh Li Chuseng dan Busa MKWI. Sementara itu, kekuasaan bangsa Manchu semakin berkembang dan pasukan-pasukan telah menerobos ke selatan, menguasai banyak wilayah di utara dan timur. Pada waktu itu, bangsa Manchu yang berhasil menaklukan banyak suku bangsa liar di utara, dan sudah mulai melebarkan sayapnya ke selatan dan mendesak pemerintah Beng yang mulai surah M, segera mendirikan suatu wangsa baru yang mereka namakan Kerajaan Cheng Tiau. Yang menjadi kaisar pada waktu itu adalah kaisar Taichung yang di waktu mudanya bernama Pangeran Wang Pachi, seorang pemuda yang gagah perkasa dan tampan, juga amat terkenal sebagai seorang penakluk wanita. Dan seperti tercatat dalam sejarah, di dalam kekuasaan kaisar Taichung dari Kerajaan Baru Manchu yang disebut Kerajaan Cheng itu, permaisurinya M mempunyai jasa yang amat menonjol. Permaisuri dari kaisar Taichung ini berasal dari putri seorang kepala suku bangsa liar, dan namanya Ta Giok, Kemala besarlah amat dicinta oleh kaisar Taichung karena memang sejak muda, di antara mereka telah terjadi suatu jalinan cinta yang mesra. Ketika kaisar Taichung masih muda dan masih disebut Pangeran Wang Pachi, di perbatasan Mancuria sebelah selatan terdapat sekelompok suku bangsa yang masih belum takluk kepada bangsa Manchu, penakluk oleh kepala suku yang gagah perkasa. Kepala suku ini mempunyai dua orang putri yang sudah menjelang dewasa. Yang pertama diberi nama Kemala Besar atau Ta Giok, sedangkan yang kedua diberi nama Siow Giok atau Kemala Kecil. Keduanya merupakan darah-darah remaja yang cantik sekali, terutama Ta Giok yang amat jelita dan manis. Sebagai putri kepala suku, dua orang darah ini sejak kecil sudah pandai berburu binatang buas, pandai menunggang kuda, pandai melepas anak panah, memainkan senjata dan membelah diri. Suku bangsa Mancu memang lebih besar, dan membiarkan wanita-wanita mereka bekerja seperti laki-laki, terbiasa dengan hidup yang serba keras dan sukar karena mereka adalah bangsa nomad, yaitu bangsa yang suka berpindah-pindah dalam kelompok, mencari daerah baru yang lebih mencukupi kebutuhan hidup mereka. Suku bangsa yang ditimpin oleh Ayah Ta Giok ini merupakan suku bangsa yang gagah perkasa dan dengan gigih mereka mempertahankan kedaulatan mereka, tidak mau tunduk kepada bangsa lain, juga tidak mau tunduk kepada bangsa Mancu yang mulai berkembang kuat itu. Mereka juga tidak peduli akan lahirnya kerajaan baru, yaitu kerajaan Cheng Tiao yang didirikan oleh bangsa Mancu yang mulai menguasai wilayah luas di sebelah selatan tembok besar. Dan agaknya, mengingat bahwa kelompok ini hanya merupakan sekelompok suku bangsa Pemburu yang kecil jumlahnya, kerajaan Cheng Tiao yang baru ini pun tidak mengganggu mereka, apalagi kerajaan yang baru ini ingin menarik para kepala suku bangsa yang kecil-kecil itu sebagai sekutu, maka kebebasan suku bangsa ini pun tidak mereka ganggu. Bangsa Mancu tidak mau mengganggu wilayah suku bangsa ini yang tidak begitu luas, dan menghindarkan setiap kesalahpahaman atau bentrokan kecil antara prajurit mereka. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah sungai kecil yang mengalir di tepi hutan, terdengar dua orang gadis bersenda gurau. Mereka mandi di sungai yang jernih airnya itu, berenang ke sana kemohli, saling siram, tertawa-tawa dan membuat suara berirama dengan menepuk-nepukan telapak tangan ke permukaan air. Memang sejuk dan segar sekali mandi di ainsinyur sungai itu, ditimpa sinar matahari pagi yang hangat. Suasana amat kelembira dan meriah, apalagi karena tempat itu sunyi sekali. Dua orang gadis itu adalah Tagiok dan Siawgiok. Karena tempat itu sunyi dan tidak ada manusia lain kecuali mereka, maka dua gadis itu main di iber telanjang bulat tanpa malu-malu lagi. Mereka menanggalkan pakaian mereka di tepi sungai, ditumpuk di atas batu kering dan bagaikan dua ekor ikan yang aneh mereka masuk ke dalam air. Tubuh mereka yang berkulit mulus dan agak coklat karena seringkali tertimpa matahari itu nampak kimasan. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan dua orang darah remaja itu terkejut bukan main. Tak mereka sengka bahwa di tempat itu akan ada orang lewat. Mereka tentu saja cepat mendekam ke dalam air dan hanya nampak kepala mereka saja, dengan dua pasang netu yang lebar jernih itu terbelalak mereka mi mandang ke arah jalan di itepi hutan, tak jauh dari tempat mereka mandi. Tak lama kemudian, munculah lima orang pria muda yang menunggang kuda. Mereka itu adalah lima orang muda, berusia antara 20 sampai 30 tahun. Kesemuanya nampak gagah dan bertubuh tegap, dengan pakaian indah dan kuda mereka merupakan kuda. Pilihan mereka itu adalah seorang perwira dan empat orang pemberantunya, prajurit-prajurit kerajaan Ceng, orang-orang muda manju yang pandai menunggang kuda. Ketika mereka mi lihat dua wajah cantik tersembul di atas permukaan air sungai, mereka pun tertegun dan menahan kuda mereka. Ayuh, ada dua orang bida dari di sana kata perwira itu dan mereka berlima segera mengajukan kuda dan menghampiri sungai itu ke tepinya. Di situ mereka mi mandang dengan penuh kagum. Melihat ini, Tagiok yang tadi sudah mi im bisiki adiknya, tiba-tiba bangkit berdiri sehingga tampaklah tubuhnya dari pusar ke atas, telanjang sama sekali, diikuti adiknya. Tentu saja penglihatan ini mi im buat lima orang pria itu melongot, metle, terbelalak dan mulut ternganga saking kagumnya menyaksikan segala keindahan di depan meti mereka itu. Akan tetapi, sebelum mereka sempat melompat turun untuk menuruti dorongan hati mereka, tiba-tiba dua orang darah remaja itu menggerakkan kedua tangan mereka bergantian dan hujan batu kerikil menyerang lima orang itu. Tiba-tiba lima ekor kuda itu meringkik kesakitan lalu meloncat dan kabur. Kiranya, dua orang darah itu memiliki kepandayan menyambit dengan baik sekali sehingga mereka berhasil menyambit dengan jitu dan kerikil-kerikil mereka mengenai mata lima ekor kuda itu. Binatang-binatang itu menjadi ketakutan sekali dan mereka kabur tanpa dapat dikendalikan lagi. Saking kuatnya mereka melompat dan mengangkat kedua kaki ke atas, dua di antara lima orang pria itu terlempar dari atas punggung kuda, dan karena kaki mereka masih terlibat, mereka pun terseret sampai beberapa mil jauhnya sebelum kuda mereka dapat ditenangkan dan mereka dapat membebaskan diri, dengan tubuh penuh luka dan babak belur. Tentu saja mereka menjadi marah sekali dan setelah mereka mampu menguasai kuda mereka, lima orang itu kembali ke tepi sungai, akan. Tetapi dua orang darah yang cantik jelita dan bengal itu sudah tidak nampak laki batang hidungnya. Berita tentang peristiwa itu tersiar di kalangan perajurit dalam pasukan pemerintah Cheng dan lima orang itu menjadi bahan tertawaan mereka. Akan tetapi, ketika pangeran Wang Tachi mendengar tentang dua orang darah itu, hatinya tertarik bukan main. Dia adalah seorang pria yang suka sekali mendekati wanita cantik, seorang macu keranjang dan penakluk wanita yang terkenal karena memang diagah-agah perkasa, berwajah tampan dan bertubuh tegap. Kenyataan bahwa dua orang darah itu termasuk keluarga suku yang tidak bersahabat, yang tentu akan menyerang setiap orang asing yang memasuki wilayah mereka, tidak membuat pangeran macu keranjang dan petualang AS Mara ini menjadi gentar. Pangeran Wang Tachi ingin sekali berkenalan dengan dua orang darah itu. Dia lalu mengutus pembantu-pembantunya yang cerdik dan pandai untuk melakukan penyelidikan, siapa adanya dua orang darah itu dan kapan kiranya ia dapat bertemu dan berkenalan dengan mereka bertiga saja. Petugas itu mi lakukan penyelidikan dan segera mi laporkan bahwa dua orang darah itu bernama Tagyok dan Siawgeyok, dua orang putri kepala suku itu dan melaporkan pula kebiasaan dua orang darah itu berburu beinatang di dalam hutan dala MWKTU waktu tertentu. Mendengar laporan ini, Seng Pangeran lalu berangkat seorang diri dengan penuh keberanian dan menyembunyikan kudanya di dalam sebuah guha di tepi hutan di mana dua orang gadis itu akan datang berburu dan dia pun mengenakan kulit harimau yang sudah dipersiapkannya dan menunggu di tengah jalan. Tak lama ia menunggu. Sesuai dengan laporan yang diterimanya, terdengar derap kaki kuda dan tak lama kemudian dua orang darah itu nampak menunggang kuda perlahan-lahan, mim bawa belasan ekor kelinci dan ayam hutan hasil buruan mereka, dan mereka lewat sambil bercakap-cakap dan bersendau gurau penuh kegembiraan. Pangeran Wang Pace ini mempersiapkan diri di balik semak-semak belukar, dan pada saat dua ekor kuda itu teibah di depannya, dia meloncat ke depan sambil mim meluarkan gerengan yang nyaring. Biarpun terkejut, dua ekor kuda itu agaknya tahu bahwa yang muncul dan menggereng ini bukan harimau asli. Akan tetapi tidak demikian dengan dua orang darah itu. Siaw Giok menjati demikian kagetnya sehingga ia mim bedal kudanya dan kabur meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi, penuh rasa takut karena seolah-olah merasa ada harimau mengejar di belakangnya. Memang demikianlah orang yang dicengkerah yang merasa takut. Tagiok lebih tabah daripada adiknya, akan tetapi ia pun terpaksa harus mencabut pedangnya karena tidak mungkin lagi mim pergunakan busur dan anak panahnya. Harimau itu terlampau dekat dan sebelum ia siap dengan busur dan anak panahnya, harimau itu dapat menyerangnya lebih dahulu. Dengan gagah sekali, darah ini siap dengan pedang di tangan, menghadapi harimau itu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa hatinya ketika ia melihat harimau itu tiba-tiba dapat bangkit berdiri di atas kedua kaki belakang, seperti seorang manusia. Tagiok adalah putri kepala suku yang masih terbelakang dan tentu saja ia percaya akan tahiul. Melihat betapa ada harimau dapat berdiri seperti manusia, ia pun segera menduga bahwa tentu ia berhadapan dengan seekor harimau jadi jat ion atau seorang seluman. Ketabahannya luntur dan ia pun dimandang pucat dengan tubuh agak menggigil. Apalagi ketika tiba-tiba harimau itu dapat mengeluarkan suara ketawa, ia semakin takut laki. Harimau itu tiba-tiba bergerak dan terlepaslah kulit harimau itu dan kini yang nampaknya berhadapan dengan dirinya adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali. Pemuda itu, Pangeran Wong Tachi, dengan sigapnya melompat ke depan, sekali renggup dia sudah merampas pedang dari tangan Tagiok yang masih terpesona dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya meraih dan diami mondong tubuh Tagiok dari punggung kuda. Darah itu meronta-ronta, akan tetapi dia sama sekali tidak berdaya dalam dekapan Wong Tachi yang pandai merayu. Dihujani rayuan dan belayan pemuda yang sudah amat menarik hatinya itu, akhirnya Tagiok bertekuk kelutut, takluk dan tidak melawan laki, bahkan menyambut pencurahan cinta birahi Pangeran Wong Tachi dengan penuh gairah dan semangat pula. Tanpa bicara kedua orang muda itu menurutkan gelora hati penuh birahi dibalik semangat belukar, di atas rumput hijau yang lunak tebal. Baru kemudian tanpa bicara kedua orang muda itu menurutkan gelora hati penuh birahi dibalik semangat belukar, di atas rumput hijau yang lunak tebal. Tagiok bertanya dengan lembut, Mi mandang kekasihnya itu dengan sinar mata penuh kagum dan kasih sayang siapa adanya pemuda itu yang demikian beraninya melakukan siasat untuk menghadangnya. Sambil tersenyum dan merangkul leher kekasihnya, menciumnya, pemuda itu berbisik di dekat telinga Tagiok. Aku adalah Pangeran Wong Tachiah. Pengakuan ini Mi buat Tagiok terkejut, akan tetapi juga kagum dan girang sekali. Kekasihnya, pria. Pertama yang menyentuhnya, adalah Seng Pangeran yang sudah hamat terkenal itu. Dan dia pun balas merangkul dan keduanya kembali tenggela em ke dalam kemesraan yang mendala em. Kemudian mereka beristirahat, rebah di atas rumput sambil Mi memperkenalkan diri masing-masing. Pangeran itu Mi bujuk Tagiok agar suka ikut bersama dia ke istana keluarganya. Tagiok merasa ragu-ragu. Kalau ayahnya atau Anggauta suku bangsanya tahu bahwa ia bukan hanya berkenalan dengan Pangeran pihak musuh, bahkan telah bermesraan dan menyerahkan dirinya, tentu ayahnya akan marah sekali. Bahkan kalau Pangeran itu ketahuan, besar sekali kemungkinannya Pangeran Wong Taichi akan dikeroyok dan dibunuh tanpa banyak cakap lagi. Selagi ia ragu-ragu dan belum dapat menjawab, tiba-tiba terdengar bunyi banyak kaki kuda menuju tempat itu, diseling teriakan-teriakan Mi manggil namanya. Selaka, mereka datang kata Tagiok. Cepat, kau pergilah. Pangeran Wong Taichi juga terkejut sekali dan maklum akan bahaya yang mengancam, tanpa berkesempatan pamit lagi kepada kekasihnya. Cepat melompat dan lari menuju ke guha di mana dia menyimpan kudanya, kemudian dia ambia-ambia kabur dari tempat itu Mi lalui lain jurusan. Sementara itu, Tagiok setelah nimbereskan pakaiannya, lalu pura-pura rebah pingsan di dekat semak-semaka di tepi jalan. Ternyata rombongan itu terdiri dari belasan orang prajurit dipimpin oleh ayahnya sendiri dan ditemani oleh si Yaw Giok yang menjadi penunjuk jalan. Ayahnya segera melompat turun dan bersama si Yaw Giok menyadarkan Tagiok. Kepala suku itu menghujaninya dengan pertanyaan di mana adanya harimau itu, akan tetapi karena khawatir kalau-kalau ayahnya merasa curiga, Tagiok hanya menggeleng kepala ketakutan dan pura-pura tidak mampu bicara saking takutnya. Mereka Mi bawa Tagiok pulang dan darah ini dapat menyimpan rahasianya, hanya menyimpan pertemuannya dengan pangeran Wang Tachi itu sebagai sebuah kenangan yang manis dan indah sekali. Akan tetapi ayahnya bukan orang bodoh dan diam dia emayahnya menaruh hati curiga karena terjadi perubahan dalam sikap Tagiok yang suka duduk termenung. Karena itu, ayahnya lalu Mi maksanya untuk menikah dengan seorang kepala suku yang masih muda dan yang menjadi sahabatnya. Pernikahan Tagiok ini terdengar pula oleh pangeran Huang Tai Chi. Tentu saja hati pangeran ini merasa kecewa sekali dan ketika terbuka kesempatan, yaitu ketika Kaisar mengambil keputusan untuk membasmi kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Cheng Tiao, pangeran ini lalu mengepalai sendiri pasukan yang kuat dan dia lalu menyerbu ke perkampungan suku bangsa di mana Tagiok ini menjadi istri kepala sukunya. Dia membasmi kepala suku itu dan berhasil merampas Tagiok dan Siao Giok. Pertemuan dua hati yang dipisahkan keadaan ini amat mengembirakan kedua pihak. Dengan penuh kasih sayang, Huang Tai Chi lalu mengangkat Tagiok menjadi istrinya, dan Siao Giok lalu dinikahkan pula dengan adiknya, yaitu pangeran Tuo Ek Kun. Sifat metukeranjang pangeran Huang Tai Chi memang sudah tidak ketulungan lagi. Biarpun dia sudah menguasai Tagiok sebagai istrinya, namun melihat betapa Siao Giok yang menjati adik iparnya kini pun nampaknya cantik jelita menyaingi kakaknya, dia tidak dapat menahan gelora hatinya. Dan karena adiknya pun merupakan seorang pria yang tidak pantang melakukan pelanggaran susila, maka terjadilah tukar-menukar antara kakak beradik ini. Bukan merupakan HL yang aneh lagi kalau seringkali Tagiok menemani adik iparnya dalam kamarnya, sebaliknya Siao Giok tidur bersama Huang Tai Chi peristiwa seperti itu tidak jarang terjadi di dalam istana yang megah dan mulia, bahkan seringkali di tempat-tempat yang dianggap penuh kemuliaan dan kemewahan ini. Terjadi pelanggaran susila yang lebih hebat dibandingkan dengan yang terjadi di luar tembok istana. Hal ini adalah karena kebebasan para wanita di dalam tembok istana amat terbatas, dan kehidupan mereka itu seperti di dalam rumah penjara saja, di dalam tahanan walaupun mereka berenang dalam kemewahan. Dan para pangeran, keluarga kaisar, yang merasa bahwa mereka berada di puncak kekuasaan, kadang-kadang tidak pantang melakukan hal-hal yang tidak pantas, bahkan yang tidak akan dilakukan oleh seorang petani gunung yang bagaimana terbelakang dan bodoh sekalipun. Tentu saja hal-hal semaca M itu tidak pernah dicatat di dalam sejarah. Sejarah orang-orang besar selalu penuh dengan kebaikan-kebaikan dan kebersihan-kebersihan belaka, penuh dengan catatan perbuatan yang patut-patut dan mulia. Demikianlah, ketika pangeran Wang Tachi diangkat menjadi kaisar menggantikan ayahnya dan berjuluk kaisar tacung dari kerajaan Cheng, Tagio yang berasal dari keluarga kepala suku bangsa kecil sederhana itu diangkat pula menjadi permaisuri. Dan ia masih menjadi permaisuri yang amat berpengaruh dan berkuasa ketika bala tentara mancu terus mengancam kota raja kerajaan Beng Tiao yang sudah hampir runtuh itu. Dalam keadaan kerajaan Beng Tiao yang sudah makin lemah itu, tentu saja roda pemerintahan tidak dapat berjalan lancar. Para pembesar di daerah-daerah seperti terlepas dari pengaruh kota raja dan mereka itu seolah-olah berdiri sendiri, menjatih raja-raja kecil di daerah masing-masing yang berada di dalam kekuasaan mereka. Dan dalam hal ini pun, hukum rimba tetap berlaku. Pembesar yang dekat dengan pasukan, terutama pembesar yang menguasai atau mengepalai pasukan yang terkuat, dialah yang menjadi raja tanpa mahkota. Dengan model kekuatan pasukannya, dia dapat memaksakan kehendaknya di daerah yang dikuasainya dan tidak ada siapapun yang berani menentangnya. Hal ini terjadi karena atasan mereka yang lebih kuat dan besar kekuasaannya berada di kota raja dan kota raja sedang kacau di landa pemerontakan-pemerontakan. Akan tetapi, di mana ada kekeruhan, di situ pasti ada yang ingin mimancing ikan di air keruh, manusia-manusia yang ingin mimper oleh keuntungan dari keadaan kacau itu. Setiap kali negara mengalami kekacauan, pasti muncul bloknum-loknum yang mencari sasaran dan ingin mimper oleh keuntungan diri sendiri melalui kekacauan-kekacauan itu. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan-kesempatan bagi mereka. Karena itu, ada benarnya lah kalau dikatakan bahwa kesempatan menimbulkan kemaksiatan. Demikian pula dengan para pembesar tinggi di kota raja. Mereka melihat kesempatan terbuka dengan adanya penguasa-penguasa daerah yang berdiri sendiri di daerah-daerah. Dengan pengaruh dan kekuasaan mereka, para pembesar tinggi ini mendatangi para pembesar daerah, menggertaknya dan mengancamnya dengan tuduhan korupsi dan kalau mereka milawan, akan dituduh pemberontak. Tentu saja, di zaman meraja lelahnya pemberontakan itu, para pejabat daerah paling takut dituduh pemberontak dan untuk meredakan kemarahan dan ancaman dan para pejabat tinggi yang datang dari kota raja untuk mencari-cari kesalahan itu, para pembesar daerah tidak sayang untuk mengeluarkan banyak harta guna menyogok. Maka meraja lelah pula penyogokan dan penyuapan, agar para pemeriksa dari kota raja itu melaporkan yang baik-baik saja mengenai daerah mereka. Di kota Tianjin yang dekat dengan kota raja, hal serupa juga terjadi. Para pejabat kota ini, tidak terkecuali, menggunakan keadaan selagi pemerintah pusat lemah, mereka ini hidup sebagai raja-raja kecil. Sebagai seorang kepala jaksa, maka Pui Kian atau Pui Taijin, pembesar Pui, tidak mau ketinggalan berlumba mengumpulkan kekayaan dan mengimperkuat kedudukan. Di peluknya komandan pasukan keamanan kota Tianjin sebagai kawan akrabnya dan mereka berdualah yang seakan-akan menjadi raja-raja kecil di Tianjin. Pui Taijin sebagai seorang kepala jaksa, berhak untuk menangkap siapa saja dan menuntutnya dengan tuduhan-cuduhan palsu atau tidak, dan menjebloskan mereka yang dianggap tidak taat atau menentang ke dalam tahanan penjara. Dan komandan pasukan itu, Ji Chiang Kun, Perwira Ji, berdiri di belakang Seng JAKSA bersama pasukannya dan tidak seorang pun berani menentang atau Mi lawan mereka. Dengan kera demikian, mudah saja bagi Pui Kian untuk Mi meras para hartawan, merampas tanah-tanah pertanian yang luas dan Mi lakukan segala macam penindasan lagi. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila dia menjadi panik setengah mati ketika mendengar berita pengumuman bahwa pekan depan akan datang seorang pembesar tinggi dari kota raja untuk mengadakan pemeriksaan di Tianjin. Dan dia mendengar bahwa Kua Taijin, pembesar Kua, itu adalah seorang pembesar tinggi yang keras dan suka mengambil tindakan tegas, juga memiliki kedudukan yang kuat di kota raja. Tentu saja dia menjadi panik dan ketakutan, maka cepat dia menemui 3i Chiang Kun, sekutunya di Tianjin. Chiang Kun, engkau harus dapat menyelamatkan aku sekali ini. Aku gelisah sekali menghadapi pemeriksaan Kua Taijin. Kabarnya dia keras sekali dan suka bertindak tegas demikian katanya dengan muka agak pucat membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dapat menimpa dirinya. Wajah pembesar militer itu juga nampak gelisah. Puli Taijin, permintaanmu itu sungguh membingungkan hatiku. Bagaimana aku akan dapat menolongmu? Aku sendiri pun bingung mendengar dia akan muncul di sini. Sungguh heran, bagaimana dia tahu-tahu akan melakukan pemeriksaan di sini? Aku khawatir kalau-kalau ada orang yang mengadu ke kota raja. Apa, apa maksudmu? Apakah engkau tidak dapat mempergunakan kekuasaan dan pengaruhmu untuk, untuk sekedar milih makan semangatnya aih? Kau tidak tahu, Taijin. Pembesar si Kua itu amat berkuasa dan hatinya seperti terbuat dari baja. Kalau dia sedang tidak senang, biarpun disogok harta berapa banyak sekalipun, dia tidak akan goyah. Dan aku bahkan pernah menjatik korban ketegasannya. Ketahuilah bahwa aku dipindah ke Tianjin dari kota raja juga karena dia apa, apa maksudmu? Tanya pembesar si Puli itu dengan kaget dan semakin panik. Perwira itu menarik napas panjang, mengenang kembali pengalamannya yang pahit ketika dia menjatik korban ketegasan Kua Taijin. Ketika itu, lima tahun yang lalu, kedudukannya adalah seorang panglima di kota raja yang berkedudukan baik. Akan tetapi, pada suatu hari dia telah melakukan kesalahan, menggunakan kedudukannya untuk menekan keluarga yang sejak lama menjatik musuhnya. Dia berhasil menggunakan kekuasaannya untuk menuntut keluarga itu sehingga mereka ditahan dan dihukum dengan tuduhan Mi lakukan perlawanan kepada alat negara dan Mi berontak, dan dia berhasil menguasai semua harta milik musuh itu. Dan gara-garanya hanyalah karena putranya bentrok dan berkelahi dengan putra keluarga itu, dan putranya itu kalah dalam perkelahian itu dan terluka. Akan tetapi, akhirnya urusan itu sampai ke tangan Kua Taijin yang turun tangan menyelidiki dan mengatilinya Mi lalui pengadilan kota raja. Dalam urusan ini, dia dianggap bersalah. Keluarga musuh itu dibebaskan, harta mereka dikembalikan dan dia sendiri lalu diturunkan pangkatnya dan dipindahkan ke Tianjin. Dan kini, sahabatnya ini minta kepadanya agar mau Mi lindunginya dari Kua Taijin. Tentu saja nyalinya belum apa-apa sudah menjadi kecil. Semua ini dia ceritakan kepada Pui Taijin yang menjadi semakin panik. Selaka, kalau begitu, bagaimana baiknya jangan khawatir, sahabatku. Sebaik-baiknya orang, sekeras-kerasnya orang, pasti ada cacatnya dan ada kelemahannya. Kukatakan tadi bahwa kalau hatinya sedang tidak senang, Kua Taijin itu dapat keras seperti baja dan sukar sekali dibelokan kehendak dan keputusannya, bahkan disogok pun tidak dapat. Akan tetapi kalau hatinya sedang senang, dia pun murah hati sekali. Karena itu, engkau harus berusaha menyenangkan hatinya, bagaimana caranya, Chiang Kun? Ingat, ini kepentingan kita berdua. Engkau harus membantuku memikirkan jalan yang baik agar kita berdua dapat lolos dari bahaya. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hatinya? Perempuan, makan minum yang lezat perwira itu menggeleng kepala. Bukan, dia bukan tukang main perempuan, bukan pula pelahap makanan lezat. Akan tetapi dia punya kelemahan terhadap batu-batu permata yang indah, terutama sekali batu kemala dan mutiara. Terhadap dua maca M batu permata itu, melebih batu-batu mulia yang lain, dia tergila-gila, batu giyok, kemala, mutiara. Wah, alangkah mahalnya. Apa artinya harta benda, tejin? Habis harta, bisa cari lagi. Kalau kehilangan kedudukan, apalagi dihukum, kita akan mati seperti tikus dala M jebakan, pembesar itu mengangguk-angguk seperti ayam makan jagung. Kau benar, kau benar. Baiklah, mulai sekarang aku akan mengumpulkan batu giyok dan mutiara, akan ku beli dari semua pedagang batu permata. Akan ku kumpulkan yang paling bagus, biar sampai hapti suang simpananku asal hatinya menjat isenang, pada saat itu, di dalam kegelapan malaem, ada bayangan orang mengangguk-angguk pula ketika mendengar percakapan dua orang pembesar ini. Orang itu tadi menyelinap dan meloncat seperti seekor kucing saja, tanpa mengeluarkan suara dan tidak kelihatan oleh para penjaga. Orang itu bertubuh ramping, berpakaian serbah hitam dan memiliki gerakan luar biasa ringan dan cepatnya. Bayangan hitam ini adalah Kim Cui Hong sepasang matanya mencorong mengerikan ketika nampak berkilat. Seperti telah kita ketahui, gadis ini turun dari sebuah di antara puncak pegunungan Luliang San, berpisah dari guunya, teat Beng Hekmo, mim bawa buntalan pakaian dan juga ilmu kepandayan teinggi yang dipelajarinya selama tujuh tahun setiap hari tak pernah berhenti secara tekun sekali. Tentu saja ia langsung menuju ke Tian Chinla melakukan penyelidikan tentang jenazah ayahnya dan suhengnya, namun ia gagal dalam penyelidikannya. Tak seorang pun tahu di mana kuburnya dua orang itu. Tadinya ada niat di hatinya untuk menghubungi saudara-saudara seperguruannya, akan tetapi niat ini lalu di batalkannya. Tidak, Latteida akan mencari teman atau pembantu dalam usahanya mim balas dendaem. Akan ditanganinya sendiri dan andai kata gagal pun akan dipanggungnya sendiri. Balas dendaem ini merupakan satu-satunya tujuan sisa hidupnya. Pertama-tama ia harus dapat mencari deil untuk penyelidikan dan usahanya mim balas dendaem. Ia tahu ke mana harus mencari uang. Ke rumah gedung keluarga Jaksapui. Ke mana loki kalau bukan ke rumah musuh besar nomor satu itu? Mengambil harta dari situ merupakan sebagian pembalasan dendamnya. Demikianlah, dengan menggunakan ilmu kepandayanya, ia berhasil menyelinap dan naik ke atas wubungan ruang gedung keluarga Pui Pai Jin. Secara kebetulan saja ia melihat dan mendengar percakapan antara kepala Jaksapui Kian dan Ji Chiang Kun. Tentu saja percakapan antara kedua orang itu amat penting baginya. Dari percakapan itu ia dapat menangkap bahwa akan ada pembesar tinggi dari kota raja datang ke Tian Chin dan agaknya kepala Jaksapui bersama sekutunya yang berpakaian perwira itu akan berusaha mengambil hati pembesar tinggi itu dengan jalan menyogok dengan barang-barang yang amat disukainya, yaitu batu-batu mulia berupa batu kemala dan mutiara yang tentu amat mahal harganya. Kebetulan sekali, pikirnya dan kepalanya yang penuh dengan siasat terdurung oleh keinginannya mimbalos dendam itu sudah diputarnya dan ia sudah mimper oleh siasat yang baik sekali. Sekali turun tangan, ia harus dapat menguasai barang-barang berharga itu dan juga mimukul keluarga Pui. Setelah selesai urusan ini, baru ia akan turun tangan langsung kepada Pui Kicong yang belum dilihatnya di gedung itu. Diulungkannya niatnya mencuri barang berharga dari gedung itu dan pada keesokan harinya, kembali ia melakukan penyelidikan tentang keluarga Pui dan tentang segala sepak terjang kepala Jaksa itu. Dan ia memperoleh keterangan-keterangan yang amat penting. Kiranya sudah 4 tahun lebih Pui Kong Chu atau Pui Kicong tidak tinggal lagi di Tianjin, dan menurut keterangan yang diperolehnya, musuhnya nomor 1 itu telah pergi pindah kini tinggal di kota raja, menduduki jabatan tinggi dan penting di istana. Dan tentang Jaksa Pui sendiri, ia memperoleh berita bahwa pembesar itu kini seperti raja kecil, seolah-olah dialah yang paling berkuasa di Tianjin, menentukan segala hukum yang berlaku di Tianjin, berbuat sewenang-wenang mengandalkan kedudukannya dan dilindungi pula oleh sekutunya, yaitu Ji Chiang Kun, komandan pasukan keamanan Tianjin. Juga gadis yang cerdik ini berhasil mendengar percakapan antara dua orang pegawai kabupaten yang sudah tua tentang diri Kua Taijin, pembesar tinggi yang datang dari kota raja untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan di Tianjin dalam pekan depan ini. Cui Hang mengangguk-angguk dan ia mulai. Mimintal siasat yang direncanakannya seperti seekor laba-laba mimintal jaring laba-labanya dengan teliti dan tekun. Beberapa hal penting dicatatnya dan dikumpulkannya dari pendengarannya dalam percakapan Pui Taijin dan Ji Chiang Kun, dan dari hazil penyelidikannya, yaitu Kua Taijin, pembesar yang keras dan tegas dari kota raja akan tetapi memiliki kelemahan terhadap batu-batu permata, akan datang mengadakan pemeriksaan dan agaknya pembesar tinggi itu sudah mendengar akan sepak terjang Pui Taijin di Tianjin. Pui Taijin dibantu oleh sekutunya, Ji Chiang Kun, sudah mim persiapkan diri untuk menyogok pembesar Kua itu dengan batu-batu kemala dan muti arah yang indah-indah untuk menyenangkan hatinya agar terlepas dari pengamatan dan tuntutan, tentu saja. Mala M terakhir dari hari kedatangan Kua Taijin, kembali Pui Tian dan Perwira Ji mengadakan pertemuan di dalam kamar jaksa Pui. Kepala jaksa itu mim perlihatkan hasil usahanya mengumpulkan batu-batu kemala dan mutiara, dan mim buka sebuah bungkusan kain merah. Di dalam bungkusan itu terdapat sebuah peti berukir indah dari kayu berwarna hitam. Jiang Kun, coba kau periksa, apakah barang-barang ini kiranya cukup untuk menyenangkan hati Kua Taijin? Dan kata Pui Tian sambil tersenyum bangga. Ditaruhnya peti itu di atas meja dan ketika peti dibuka, Ji Chiang Kun mengeluarkan seruan kagum. Di dalam peti itu nampak benda-benda indah dari batu giyok yang berwarna kehijauan, gilang-gemilang dengan ukiran halus sekali. Ada sepasang naga berebut mustika terbuat dari batu giyok kemerahan, ada burung merak hijau, burung hang terbang sepasang juga dari giyok hijau, ada pula gelang-gelang batu giyok yang amat halus dan indah, semua itu diukir dengan halus dan pengikatnya dari emas putih. Benda-benda ukiran yang demikian indahnya, terbuat dari batu-batu giyok murni, sukar ditaksir berapa harganya? Tentu amat mahal. Dan di samping itu ada pula perhiasan-perhiasan terbuat dari batu-batu mutiara pilihan. Ada kalung mutiara, ada pula giwang yang terbuat dari mutiara bermaca emu warna, dan ada pula gelang dari mutiara hitam yang tentu amat mahal harganya. Ah, selama hidupku belum pernah aku melihat kumpulan giyok dan mutiara seindah ini, Taijin. Kata Ji Chiang Kun dengan kagum. Kalau dia tidak puas dan senang dengan benda-benda ini, aku sendiri tidak tahu harus memberi yang bagaimana. Hebat sekali tentu saja hebat. Benda-benda ini adalah barang-barang pilihan, Chiang Kun. Bahkan ukiran naga dan burung hang kemala ini tadinya adalah benda dari kamar pusaka Istana Kaisar yang olos keluar. Tak termilai harganya dan untuk mengumpulkan benda-benda ini, apalagi dalam waktu 3-4 hari ini, uangku tidak cukup dan aku harus pinjam dari banyak kawan. Ah, apa artinya uang, Taijin? Yang penting, kedudukanmu masih selamat dan engkau masih tetap berkuasa. Apa sukarnya kelak mencari uang leti? Yang penting, harimau dari kota raja itu harus dibikin senang hatinya agar tidak mencakar dan menggigit. Ji Chiang Kun mengakhiri kata-katanya sambil tertawa. Puli Taijin juga tertawa bergelak dan menutup kembali peti itu. Hahaha, engkau benar. Harimau. Dia memang seperti harimau yang galak. Akan tetapi harimau pun akan kehilangan galaknya kalau dia diberi daging kesayangannya dan perutnya kenyang, bukan? Hahaha, Puli Taijin nampak gembira sekali karena kekhawatirannya hilang atau setidaknya banyak berkurang setelah dia memperoleh kepastian sahabat dan sekutunya bahwa hadiah itu cukup untuk menyenangkan hati kuat Taijin yang ditakutkan. Dia membungkus laki peti hitam itu dan meletakkan bungkusan merah ke dalam emal-mari yang berdiri di sudut kamar itu, di belakang tempat tidurnya. Mari kita rayakan hasil ini, Chiang Kun. Hatiku terasa lega dan aku berterima kasih padamu atas nasihatmu. Kelak aku tentu tidak akan melupakan budimu ini. Mari, mari kita makan minum sepuasnya di ruangan makan, kepala jaksa itu mengajak sekutunya untuk mengadakan testa di kamar makan. Akan tetapi, engkau tentu tidak akan meninggalkan begitu saja barang-barang yang amat berharga itu di dalam em kamar ini, Taijin Ji Chiang Kun berseru ketika mereka hendak meninggalkan kamar. Puli Taijin tersenyum lebar dan mim buka pintu kamar. Kau lihat, aku tidaklah sebodoh itu, Chiang Kun. Kamar ituku suruh jaga siang malaem. Aku selalu berhati-hati menjaga diriku, dan setiap hari, kamar ini dijaga oleh enam orang penjaga secara bergilir. Mereka berada di luar kamar dan siapapun, kecuali aku dan keluargaku, tidak mungkin dapat mimasuki kamar ini. Belum laki diingat bahwa di sekeliling gedung kami ini selalu diijaga pengawal-pengawal siang malam. Penjahat yang berani mencoba mimasuki gedung kami sama saja dengan bosan hidup dan mau bunuh diri. Hahaha Ji Chiang Kun juga tertawa dan mengangguk kagum ketika dia milihat kenaem orang penjaga yang bersenjata lengkap mimang nampak berjaga di depan kamar itu. Mereka lalu meninggalkan kamar yang hanya ditutupkan begitu saja daun pintunya oleh Pui Tai Jin, dan menuju ke ruangan makan di mana telah menanti pelayan-pelayan wanita yang siap melayani mereka berdua makan minum dengan hidangan-hidangan yang masih panas dan mewah. Para penjaga di luar kamar itu, maupun yang berjaga di sekeliling gedung Pui Tai Jin, adalah penjaga-penjaga biasa yang menjaga keamanan keluarga pembesar itu dari gangguan orang-orang biasa yang hendak memusuhi keluarga itu. Tentu saja mereka itu tidak ada artinya bagi seorang pengunjung seperti Kim Cui Hang yang sejak tadi sudah mengintai di antara wulungan rumah dan mendengarkan, bahkan Miliat ke dalam kamar ketika jaksa Pui dan Ji. Ciyangkun bercakap-cakap dan Miliat kumpulan batu permata yang hendak diserahkan sebagai sogokan kepada pembesar Kua Tai Jin yang akan datang besok. Selagi dua orang pembesar itu bersenang-senang makan minum di ruangan makan diilayani oleh pelayan-pelayan wanita yang muda-muda dan cantik-cantik, Cui Hang yang memang sejak tadi sudah mempersiapkan rencana siasatnya, melayang turun ke dalam kamar tidur pembesar itu. Ia mim buka genteng dan mim bongkar langit-langit, melayang turun bagaikan seekor burung walet ke dalam kamar itu sehingga sama sekali tidak terlihat atau terdengar oleh para penjaga. Cui Hang menggendong sebuah buntalan yang kini diturunkannya dari atas punggung dan diletakannya di atas meja. Ia pun lalu mim buka almari di belakang tempat tidur, mengambil buntalan kain merah yang tadi sudah dilihatnya ketika ia melakukan pengintaian. Dengan tenang namun cepat dibukanya buntalan itu dan dengan hati-hati agar tidak mengeluarkan suara, dibukanya peti hitam yang penuh dengan barang-barang indah dari batu giyok dan mutiara. Semua benda itu dikeluarkan ke atas meja, kemudian peti itu ia isi dengan isi buntalannya sendiri yang terisi batu-batu biasa. Setelah penuh dan beratnya sama dengan berat barang-barang berharga tadi, ditutupnya kembali peti itu dan dibuntalnya kembali dengan kain merah, kemudian dikembalikan benda itu ke dalam emal mari. Barang-barang berharga itu kini dibuntalnya dan digendongnya di atas punggung. Setelah Mi meriksa dengan teliti dan merasa yakin bahwa ia tidak meninggalkan bekas-bekas yang mencurigakan, Cui Hang lalu Mi loncat ke atas, tangannya Mei nyambar tiang melintang dan menerobos melalui langit-langit yang sudah dibongkarnya dan melalui genteng-genteng yang sudah dibukanya. Ia Mi betulkan kembali langit-langit dan genteng dari luar, kemudian tersenyum puas Mi lihat hasil perbuatannya. Ia telah melakukan siasat yang telah direncanakannya dengan sempurna. Seperti sebatang pedang yang tajam kedua sisinya, sekali bergerak ia telah mendatangkan dua hasil yang baik. Pertama, ia memperoleh barang-barang berharga yang akan dapat menjamin biaya semua usahanya Mi balos denda M, Mi memperolehnya dari keluarga Pui Kicong musuh besarnya nomor satu, dan kedua, ia pun dapat menjerumuskan jaksa Pui ke dalam kesulitan kalau peti yang sudah diganti isinya dengan batu-batu kali itu besok diserahkan kepada pembesar tinggi dari kota raja. Memang tadinya tidak sedikitpun terkandung dalam hati Cui Hang untuk mencelakakan kepala jaksa Pui ini, kecuali mengambil harta untuk dipakai sebagai biaya mencari dan melimbalos dendam kepada empat orang musuhnya. Akan tetapi, ketika ia mendengar bahwa putra jaksa itu tidak berada lagi di situ, dan ketika secara kebetulan selagi Mi lakukan penyelidikan hendak mencuri harta ia mendengar percakapan antara jaksa Pui itu dengan perwiraji, timbulah rencananya untuk mencelakakan Pui Taijin. Bagaimanapun juga, kepala jaksa ini adalah ayah Pui Kicong dan telah Mi bantu perbuatan puteranya tujuh tahun yang lalu. Ia maklum bahwa belum tentu usahanya mendatangkan kesulitan kepada keluarga Pui ini berhasil. Bisa saja gagal, misalnya, kepala jaksa itu kebetulan Mi meiksa peti atau Mi liat kembali isi peti sebelum diserahkan kepada pembesar tinggi dari kota raja itu. Andai kata benar demikian, ia pun tidak akan terlalu kecewa karena tujuan utamanya adalah mencari deno untuk biaya usahanya Mi mba los denda em dan dalam hal itu ia telah berhasil dengan baiklah akan menanti saja sampai besok dan menyelidiki hazil perbuatannya malam ini. Agaknya memang nasib Cui Hang sedang baik atau nasib kepala jaksa Pui Kian sedang sial. Peti hitam itu tak pernah dibuka lagi oleh pembesar itu sampai teinda saatnya peti itu diserahkan kepada kuatai jain dari kota raja. Matahari telah condong ke barat ketika akhirnya rombongan yang dinanti-nanti dengan jantung berdebar tegang oleh para pejabat di Tianjin itu tiba. Sebuah kereta berkuda empat yang dikawal oleh pasukan pengawal kota raja yang berpakaian indah dan gagah sebanyak 50 orang. Pada waktu itu, para pembesar kota raja tidak berani RNL lakukan perjalanan keluar kota raja tanpa pengawal yang kuat, karena banyaknya kerusuhan dan pemberontakan yang timbul di mana-mana. Biarpun di Tianjin ada kepala daerah yang sebetulnya memiliki kedudukan lebih tinggi dari kepala jaksa Pui, namun pengaruh dan kekuasaan kepala daerah Teng itu kalah oleh Pui Taijin Sehingga ketika para pembesar melakukan penyambutan, kepala daerah ini di AM saja, bahkan menganjurkan ketika Pui Taijin mempersilahkan tamu agung itu untuk tinggal di gedungnya. Diam di AM kuatai jain mencatat sikap ini. Memang dia sudah mendengar desas-desus dan keluhan rakyat di Tianjin yang sampai ke kota raja tentang pembesar si Pui ini, yang menurut kabar haiduk sebagai raja yang berkuasa penuh di Tianjin. Maka, Mi lihat sikap Pui Taijin dan mendengar penawarannya agar dia suka tinggal di gedung pembesar itu, dia pun menerimanya karena hal itu akan memudahkan usahanya untuk Mi lakukan penelitian dan penyelidikan. Penyambutan di gedung Pui Taijin amat meriah. Hal ini memang sudah dipersiapkan lebih dahulu oleh Pui Taijin. Pembesar tinggi kuat dari kota raja itu disambut seperti orang menyambut kaisar sendiri saja. Dan begitu tiba di rumah gedung Pui Taijin yang luas, pembesar dari kota raja itu bersama para pengiringnya lalu dijamu dengan hidangan-hidangan yang mewah dan lezat. Bahkan 50 orang pengawal itu pun dijamu di ruangan lain oleh kepala pengawal yang dikepalai oleh Ji Chiang Kun, komandan pasukan keamanan di Tianjin. Di dalam kesempatan ini, setelah Mi memberi sambutan selamat datang dan penghormatan dengan cawan-cawan arak, disaksikan oleh para pembesar lain, dengan wajah penuh senyum, Pui Tian lalu menyerahkan buntalan kain merah terisi peti hitam itu kepada kua Taijin. Mendengar akan kesukaan Taijin, maka sebagai penyambutan selamat datang dan penghormatan, saya haturkan sedikit barang-barang kesenian terbuat dari batu kemala dan mutiara ini. Harap Taijin sudi menerimanya dengan senang hati, kua Taijin adalah seorang yang paling suka mengumpulkan barang-barang terbuat dari batu kemala dan mutiara. Mendengar ucapan itu, dengan metel berseri dia memandang ke arah buntalan kain merah itu. Batu giyok dan mutiara. Ah, Pui Taijin terlalu sungkan, katanya sambil menerima buntalan itu, Mi letakannya ke atas meja dan karena ingin sekali melihat benda-benda yang tentu amat indah itu, dibukanya bundalan itu, kemudian dikeluarkannya peti kecil hitam itu, diikuti oleh pandang mata Pui Taijin yang tersenyum gembira karena hadiahnya diterima dengan sikap demikian gembira oleh pembesar tinggi yang amat ditakuti ini. Peti hitam itu dibuka oleh kua Taijin sendiri dan, wajah kua Taijin berubah keruh, sinar matanya penuh kemarahan, sebaliknya wajah Pui Taijin menjadi pucat, matanya terbelalak dan dikejap-kejapkan beberapa kali seolah-olah dia tidak dapat percaya kepada matanya sendiri melihat betapa barang-barang ukiran batu giyok dan mutiara yang amat indah itu kini telah berubah menjadi setumpuk batu-batu kali biasa. Juga mereka yang duduk dekat meja itu memandang dengan kaget. Gilakah kepala jaksa itu? Sungguh berani mati mempermainkan kua Taijin dari kota raja, memberi hadiah berupa batu-batu biasa dikatakannya perhiasan dari batu giyok dan mutiara. Dapat dibayangkan betapa besar kemarahan yang bergelora di hati kua Taijin. Dia merasa dipermainkan, bahkan dihina oleh kepala jaksa yang dia dengar merupakan orang paling berkuasa di Tianjin ini. Dia begitu datang ke Tianjin dihina dan dijadikan bahan tertawaan oleh kepala jaksa ini. Diangkatnya peti terbuka itu dan dilemparkannya ke atas lantai dengan wajah berubah merah sekali. Berat peti itu pecah dan isinya, batu-batu kali itu berantakan di atas lantai. Pem besar itu lalu memutar tubuhnya menghadapi kepala daerah teng yang duduk di dekatnya. Teng Taijin, mari kita pergi dan dia pun memberi isarat kepada komandan pasukan pengawalnya untuk pergi dari situ tanpa pamit kepada Pui Taijin. Tentu saja Pui Kian tidak mampu bicara apa-apa, saking kagetnya, heran dan takutnya. Baru setelah pembesar itu pergi, dia berjongkok dan mimunguti batu-batu itu, mengamatinya satu-satu seperti orang kehilangan ingatan. Taijin, apakah yang terjadi? Bagaimana bisa menjati batu-batu ini suara Ji Chiangkun menyadarkan Pui Taijin dan dia pun cepat nih megang tangan Ji Chiangkun. Jiangkun, ada, ada yang tidak beres, dan dengan marah sekali, tanpa mim perdulikan betapa para pejabat lainnya sudah berbondong-bondong meninggalkan ruangan itu untuk meninggalkan tempat itu agar tidak terlibat. Pui Kian lalu berteriak mimanggil kepala pasukan pengawalnya. Periksa mereka yang semalam berjaga di luar kamarku. Siksa mereka agar mengaku siapa yang telah mencuri barang-barang dari dalam peti ini. Lakukan penggeledahan di item 4 tinggal mereka dengan marah akan tetapi juga khawatir sekali kepala Jaksapui mengajak Kapriwira Ji berunding di dalam M kamarnya. Mereka berdua juga melakukan pemeriksaan di dalam M kamar itu, akan tetapi tidak nampak tanda-tanda bahwa kamar itu kebobolan. Keduanya mengambil kesimpulan bahwa yang bermain gila tentu seorang di antara para pengawal. Kita tinggalkan dulu dua orang pembesar yang berunding dengan hati penuh kekhawatiran itu, dan mengikuti perjalanan Kua Taijin yang dengan muka merah saking marahnya kini menuju ke gedung kepala daerah Teng. Karena marah dan juga kesal hatinya, pembesar dari kota raja ini langsung saja Mi masuki kamar yang sudah disediakan untuknya dan menyatakan kepada pihak tuan rumah bahwa malam itu dia tidak mau diganggu lagi dan baru pada keesokan harinya dia mulai bekerja. Dia M.M. kepala daerah Teng merasa girang Mi lihat adanya peristiwa aneh itu. Dia pun menduga bahwa pasti terjadi hal-hal yang luar biasa karena dia tahu bahwa orang si Pui itu kaya raya dan sudah biasa Mi memberi hadiah kepada atasannya. Tak mungkin jaksa Pui itu sengaja menghina Kua Taijin. Hal ini sama dengan bunuh diri. Akan tetapi, dia M.M. dia merasa girang karena peristiwa itu mungkin saja akan menjatuhkan Pui Taijin yang menjadi saingan utamanya, atau setidaknya akan mengurangi kekuasaan Pui Taijin sehingga dia sendiri akan mampu mengembangkan kekuasaannya di Tianjin yang sebenarnya merupakan wilayahnya karena dia lah kepala daerah di situ, sedangkan Pui Taijin hanyalah kepala jaksa yang terhitung anak buahnya.